Terus tergerus aliran sungai sebuah rumah di kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung tertimpa tembok penahan tebing. Akibatnya dua rumah mengalami kerusakan cukup parah dan jika hujan terus mengguyur kawasan tersebut, 20 rumah lain yang ada di bagian hilir terpancam tergerus. Sebuah rumah di kampung Cikowang, kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung tertimpa tebing penahan tanah. Hancurnya tebing penahan tanah di kawasan tersebut terjadi usai hujan lebat mengguyur kawasan Cilengkrang. Rumah milik Pak Iim mengalami kerusakan di bagian samping karena tertimpa tembok penahan tanah. Sementara itu rumah milik Agus Suherlan mengalami kerusakan dinding retak serta terancam akan roboh karena tanah tebing tempat pijakan rumah longsor. Belum adanya bantuan dari pihak terkait, warga setempat bergotong royong membuat tanggul penahan dari bambu untuk rumah yang terancam roboh. Pemilik rumah berharap secepatnya pihak terkait dapat membantu membuat tembok penahan tanah agar tidak mengancam rumah lainnya. Awal mulai kejadian longsor atau bergerusan tanah dari TPT Drainase, kebetulan ini solokan atau Drainase, alhamdulillah TPT disebutnya tembok penahan tebing. Terusnya roboh oleh rusan air sungai kebetulan pas kemarin jadinya hujan. Hingga kini proses perbaikan tebing di sungai Cikoang masih terus dilakukan warga dengan peralatan seadanya. Jika hujan terus mengguyur daerah Cilengkrang, 20 rumah di kawasan hilir akan terancam tergerus akibat terjangan air. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Kurniawan, Bandung TV Kurniawan, Bandung TV